Halo semuanya, kembali lagi di channel Dapur Mama Moli kali ini Mama Moli mau berbagi resep sawi gulung daging ayam ini enak banget dan cara bikinnya juga gampang bahan-bahannya gampang dicari kalian wajib banget coba resep ini ya oke teman-teman sebelumnya jangan lupa ya dukung terus Mama Moli dengan cara klik tombol subscribe dan nyalain tombol loncengnya oke kita langsung aja ya ke cara bikinnya yang pertama kita siapin dulu sawi putih kalau bisa yang ukurannya agak besar dan masih bagus ya biar cantik nanti pas dilipat nah ini dia kita potong dulu bagian bawahnya tapi jangan terlalu banyak dikit aja nah kalau udah kita lepas-lepasin satu-satu kayak gini sampai ke yang paling sedang jadi nanti yang paling dalam itu kan kecil itu nggak usah dipakai kita pakai yang sampai sedang aja sekitar 10 10 lembar 10-15 lembar biasanya nah kalau udah kita cuci ya cucinya satu persatu kayak gini terutama yang bagian bawah biasanya kotor kita bersihin dulu sampai bersih semuanya kalau bisa cari sawinya yang masih segar yang masih bagus ya yang nggak bolong-bolong nah kalau udah kita kukus sawinya biar empuk bagian bawahnya jadi nanti gampang buat dilipat kalau kalian mau direbus juga bisa cuma Mama Moli mau penghematan jadi dikukus aja soalnya nanti sekalian ngukus buat adonannya selanjutnya kita langsung aja ya bikin adonannya disini Mama Moli pakai daging ayam cinjang kalian bisa ganti pakai udang atau daging yang lain terus Mama Moli kasih daun bawang bawang putih saus tiram nanti untuk lengkapnya baca di deskripsi ya kecap asin karena Mama Moli nggak pakai garam kecap asinnya agak banyak ya selanjutnya kita kasih lada bubuk tapi sebelumnya kita kasih minyak wijen dulu secukupnya dikit aja nah ini dia lada bubuknya sesuai selera ya nah kalau udah kasih sedikit bumbu penyedap bisa pakai micin bisa pakai masako rohiko terserah kalian kalau di jamur juga boleh kita aduk-aduk sampai bumbunya tercampur rata nah kalau kalian pengen kasih tambah garam juga nggak apa-apa ya tapi kecap asinnya dikurangin nah kalau udah kayak gini kita langsung aja ya kasih tepung sebenarnya kalau kalian mau kayak gini aja juga boleh tapi kalau pengen kenyal tambahin tepung 1 sendok makan tepung teriku lalu 2 sendok makan tepung tapioca biar teksturnya itu kenyal tapi kalau kalian pengen tekstur daging aja nggak usah ditambahin tepung juga nggak apa-apa terus 1 butir telur kalau kalian pakai daging tanpa tepung nggak usah ditambahin telur ya teman-teman jadi adonan yang tadi langsung aja digulung ke sawinya nah kita aduk-aduk sampai rata sampai kayak gini nah selanjutnya langsung aja ya kita gulung-gulung adonannya ke sawinya nah caranya kayak gini kita tuangin aja jangan terlalu banyak ya biar nggak beleber-beleber nah kita gulung dari bawah terus kita lipat samping-sampingnya kayak bungkus kayak ngegulung risol nah digulung-gulung kayak gini ya sampai sawinya habis kalau adonannya masih sisa nanti bisa dibikin buat siomai atau dimsum nah ini dia udah selesai digulung-gulung semuanya langsung aja kita kukus sawi gulungnya kurang lebih 20 menit ya nah ini dia udah mateng sawi gulungnya langsung aja kita taruh di piring nah disini untuk sausnya mama molly nggak mau ribet mau pakai saus bangkoknya indofood karena ini enak banget dan cocok banget sih buat sawi gulung ini langsung aja kita pakein nah ini kan karena sawinya masih ada air-airnya sedikit ya jadi kita kasih sausnya ini saus bangkoknya nggak usah terlalu banyak karena nanti dia akan kecampur sama airnya kita kasih 3-5 sendok makan aja ke sawinya nah kayak gini terus mama molly mau kasih sedikit daun bawang diatasnya biar makin cantik nah ini dia udah jadi sawi gulung isi ayam ala dapur mama molly jangan lupa ya klik tombol subscribe dan nyalain tombol loncengnya terima kasih bye